Halo teman-teman, kali ini saya akan buatkan video menggunakan daftar harga laptop di harga 5 juta guys. Jadi di harga 5 juta ini kalau 5 jutaan ya, ya 5,5, 5,4. Kalau bisa, saya akan usahakan dapat yang Core i3, kalau SSD sudah tidak memungkinkan guys, Core i3 minimal, HDD, HDD sekitar 500GB, dan ini cocok untuk tugas yang hanya ngetik-netik saja guys, jadi seorang jurnalis atau tugas kampus yang tanpa memerlukan software-software, cuma ke sub-office saja, dan sedikit bentar-bentar kehidupan yang pasti, dan daya tahan baterainya kita harus cari yang paling lama guys. Oke, langsung saja, di semua merek, akan kita cek S, dan kita mau cari yang bisa. Kita cari yang baru, kita cari yang baru, setelah itu, maksimum harganya di angka 6 juta, jadi di bawah 5 jutaan ya. Oke guys, saya mau cek apakah bisa spesifikasinya. Hmm, nah ada. Oke, sudah ada beberapa kandidat. Scroll segitu ke bawah, kita cek sebentar. Jadi Core i3, pasangannya adalah Anderzen 3. Kalau Intel Corelon, saya sih belum merekomendasikan guys, karena lebih bagus Core i3. Ini ada Z-Rack juga, ini sudah bersponsor Z-Rack. Dan ini dual-core Corelon, karena saya ada yang Intel, yang biasa. Oh, ini yang bekas, janganlah. Oke, pertama adalah laptop XP Core i3. Dan ini paling benar. RAM 4.3, oke. 500.3, baik, oke. Ini bekas ya, sudah mungkin Core i3 dapat. AMD A4. Cukup sih untuk ini, cukup. Cuma, kita cari tetap yang Core i3 guys. Oke, lanjut, nah. Dan ini ada Asus A45, A409 guys. Ini Core i3, RAM 4.512, HDD. Oke, Asus kita, kalau ini, kalau Intel Pentium, kurang guys. Kita tetap cari. Oke, yang menjadi 3. Ini Asus ya, yang paling bagus. Kita cari coba merek yang lain yang bisa meng-cover. A455. Ini kapan? Ini sampai 106 ya, boleh lihat. Gila. XP A9, G masih masuk, A9 masuk. XP A9. Bisa tiga, oke. Tapi, Asus sudah laga. Banyak Asus. Asus Acer. Oke, ini sudah masuk Acer. Hmm, kita masih pilih. Google Book Max. Ini juga masih pilih. Ini juga masih pilih. Oke, linopo. Oke, ada linopo. Asus banyak, memang Asus yang banyak Oke, kita sambil tetap masih mencari Yang pertama, ada Asus A409 UR Wow, ini SSD guys Dan sekarang info yang terbaru, semua produk sudah menggunakan Windows 10 original Ini masih, masih ketiga, tapi cukup dual core Oke lah, cukup, cukup guys Oke, pertama, saya rekomunasi ini Yang kedua, Asus M409 Ini pakai Risen 3 Wow, ini harddini satu daerah ini cukup sekali guys Untuk keperluan, keperluan simpan data Dan prosesornya, oh, di turbo boostnya, hampir 3.5GHz Ini keren sih, bisa sedikit Untuk edit-edit video juga bisa, bisa sendiri H455L core i3 Ini, yes Oh, ini clock speed yang titular ini guys Tapi tidak masalah, masuk kok Ini MDI 9, oke, masih masuk Kita paksain, karena biar ada dari laptop XP Dan 12% nya 3.5GHz Oke, cukup Dan kalau dari Acer Ini yang paling sedar guys Yang paling saya rekomendasiin untuk Acer Karate Ini rekomendasi kelima ya guys Aku cukup Dan Acer, Lenovo Lenovo IP 330 AMD R9 Dan ini satu daerah guys Cukup untuk menempat semua Banyak-banyak data Oh, bisa main Game Pro Evolution Soccer Cukup lah Kita main PS Kita main PS PS Kita main PS 4 bola Oke Oke, ini tu saja sedikit Informasi saya keenaknya Pertama ada ASUS A409 Ada ASUS A409 ASUS A450L Laptop XP A14 SR V30 V3 V331 Dan Lenovo V331 Jadi Ini semua saya cari Wikipedia guys, jadi nanti tinggal tanya stoknya masih ada, cuma untuk di bawah 5 juta memang saya sarankan pakai gunakan karena membeli laptop itu kan bukan untuk setahun yang ganti mungkin bisa sampai 3 tahun, 4 tahun 5 tahun, dan jarang saya lihat orang setahun sudah ganti laptop guys, karena ini memang kebutuhan seperti primer saat ini kayak sepeda motor mungkin sepeda motor terus setiap tahun yang berganti, kalau HP ya, karena untuk keksi oke guys jadi ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 6 laptop, yang saya rekomendasi bukan bermaksud untuk komosi cuma teman-teman yang saat ini perlu, semoga bermanfaat ya, video saya apabila ada pertanyaan, silahkan saja tulis di kolom komentar saya akan bantu jawab guys like, komen, dan subscribe, sekian dari saya saya ucapkan, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati